hai 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 bos apa kabar Bang gimana nampak sih indah Bang ah nggak nampak ya si amel amel jadi kalau untuk-untuk pasien UDGJ udah banyak di di dalam ini Hah yang gila iya rame aduh nanti kalau ada indah kasih tau aku nggak iya aku tadi beli itu juga kan dibilang apa ade ya biasa dia minta duit nih sini katanya Iya kalau dia kadang kita bukannya enggak mau kasih matanya dia kadang minta nanti dilempar ke sana lagi kumat nggak Assalamualaikum Halo teman-teman salam cek selalu untuk kita semua ya kan guys jadi hari ini aku berjalan di trotoar jalan ini mengarah ke kampung Aceh mengenai si indah nih guys udah beberapa hari hari atau seminggu lebih ya dia kabur dari Yayasan woi jadi gimana aku bilangnya sebenarnya malu juga gitu ya kan tiga kali udah kita bawa si indah ke Yayasan selalu kabur terus gitu jujur aku malu nih guys gitu ya kan tapi kan aku berusaha untuk yang terbaik gitu ya kan udah kita bawa ke Yayasan tiga kali rumah sakit sekali dinas sosial juga gitu jadi maunya indah nih apa gitu ya kalau udah kayak gini kayak gini aja ya kayak gini gini aja gitu banyak dari teman-teman yang DM Instagram aku yang inbox aku juga dari fanspeg dari Instagram koper itu indah kabur lagi tuh ya katanya gitu kan udah makin parah katanya udah maaf kata nih udah telanjang-telanjang gitu kan udah bugil dia udah memang lumpur aja gimana gitu kan dibilang sama istriku sabar dulu di Yayasan sabar dulu di Yayasan jika udah stabil baru kita bawa gitu kalau dia belum stabil stabil kita bawa nanti nah itu tadi perlu step-by-stepnya gitu ya kan yang jelasnya si indah ini kita bawa sembuh lah istilahnya gitu ya oke inilah situasi di simpangdam ya guys cuman aku tadi kan udah keliling udah keliling nggak ada ketemu sama dia gitu ya kan apa perlu masuk lagi ke dalam ya udah kedalem tadi kita udah kedalem sana ya kan cuma nggak ketemu gitu cuma kita masuk lagi deh ayo bray bos apa kabar bang gimana nampak sih indah bang jadi kalau untuk-untuk pasien udah giju udah banyak di dalam ini ya gila iya rame bang bang aman bang ayo bray kita tadi udah keliling dari sana sampai ke dalam sana cuma nggak ada gitu ya kan bang thank you ya ayo 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 gerak lagi lagi kita guys udah keliling-keliling kan nih udah banyak orang lalu lalang ke dalam ya kan nanti masuk video entah yang mana pula gitu ya yang jelasnya aku nggak ganggu kerjaan orang kerjaan aku jangan ganggu aku datang kemari hanya untuk bawa si indah atau pasien ODGJ yang bisa kita evakuasi kita evakuasi gitu kalau di belakang-belakang itu bukan urusan aku lah ya kan gitu cuman kan ini saling menjaga nih nanti masuk video pula kan gitu yang paham-paham aja lah yang tau-tau aja lah gitu ya makanya nggak bisa kita masukin semuanya di video guys oke teman-teman ini kita gerak lagi mana ya kita ke ke warung inilah biasanya si indah dia di warung guys ya kan minta makan dia minta duit dia ya kan tau gak lewat ilmu si indah kalau minta duit dia sambil-sambil sujur sambil-sambil nangis air mata buaya ya kan tau gak lewat ilmu dia oke guys kita langsung menuju ke sana nih oke guys kita sekarang udah merapat ke warungnya ibu yang paling cantik di sini ya kan katanya dia yang paling cantik di sini guys ini kak maka gimana ceritanya sini dulu gua apa aku simpan duit aku nanti kau copet ada di simpan duit dulu oke kak ini aku serius aku mau nanya indah nih kak kakak kan tau sendiri sebelum indah aku jemput di sini kan kemarin kan abis itu dia ada lagi ada tadi ada dia kabur lagi aku pulang dari jorah ada dia disini lah kak perna pak kak jujur nih ya ini udah berapa kali aku bawa? 3 kali ada? udah lebih lah malu ini sebenernya malu nih nanti dipikir orang aku hanya konten-konten aja tau sendiri kan aku udah bawa bola balik ke yayasan rumah sakit dinas sosial gitu ya kan ada tadi aku pulang dari Jodoh dia cuci muka disitu dan kebetulan dia kemarin ngambil celenanku ngambil pisau itu apa? gak tau dimaling ya gitu? iya kan malam kan ini gak dimasukin kan oh ini jadi apa yang ngilang? ya celenank, pisau sama dia sukanya ngobok-ngobok sampah kayak gitu dia dia rusuh sebenernya orangnya sekarang dia rusuh orangnya alamak tadi hari ini ada kak? ada tadi aku balik dari Jodoh ada dia berarti gak jodoh sama aku dia? iya gak ketemu? jodoh sama aku kan laris manis ya? alhamdulillah laris manis Tanjung Gimpul iya abis barang duitnya ngumpul amin kak nanti kalau ada indah kasih tau aku kak iya aku tadi beli itu juga kan dibilang sama padi kan biasa dia minta duit nih disini katanya iya kalau dia kadang kita bukannya gak mau kasih makannya dia kadang minta nanti dilempar kesana iya itu lagi kumat gak? iya tapi kayaknya memang setia dia minta kadang kan kalau dia datang kesini kita pas ada orang makan dia minta kan kesannya kalau kita gak ngasih kan ih pelik kali ibu ini iya paham ilmu dia aja itu tau gak ilmu dia di dalam perut awa cuman siap dibungkus nanti dilempar kesana itu lagi kumat kan makanya pasti lah pastikan warga-warga disini kan pastikan prihatin lah lihat di kondisi indah kayak gitu ya kan jadi itu dibilang ada terbaca pula komentar atau DMs agar magupair kau si indah kok lepasin ya kak kayaknya udah dua minggu yang enggak dipikir orang aku yang tangkap lepas tangkap lepas gitu gak tapi biasanya kalau dia baru lepas biasa masih bersih tuh kalau dia datang masih bersih masih bersih berarti baru keluar itu iya kesel nanti dipikir orang ngawak yang tangkap lepas tangkap lepas wonder bilang istriku disini dulu di yayasan dulu setelah dia kondusif dia stabil baru ikut sama istriku kayak mana dia lagi kumat ikut istriku gawat lah dia gak pake pager ya om kalau bisa hilang pake gak cuman kan banyak tuh pasien-pasien kak pagernya ya pager gini bisa keluar masuk gede gembok gitu gak gembok gak gembok mungkinannya ya kayak gitu pernah gak juga mau gak ada security mungkin ya kan jadi orang yang lalu-lalang ya beban gitu karena kayak mana ya si indah ini gak satu hari dua hari di yayasan dia udah stabil tuh iya tapi agak-agak gini lah karena udah dalem kan mungkin kalau sebulan mungkin aku rasa dia bisa kok sebulan kabur ya ya tahu aku kalau dia baru nongol itu baru bersih badannya masih bersih kadang aku lagi duduk ini sekarang gimana situasi dan kondisi dia nih parah udah parah kali bukan ratanya udah sampai sampai telanjang betul gak kalau kalau semenjak kemarin sebelum pernah aku nampak dia telanjang yang aku nampak telanjang semalam si Amel 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 oh guys ini ada bisa kalian lihat di video sebelumnya yang aku sama Rizky dilempar kalau Amel aku nampak sendiri Amel waras itu gak gak? kubat juga deh gak ngerti juga aku waras entah separuh waras entah sekilo kurang dua on gak tahu juga karena narkoce kayak gitu deh jadi keluarga si Amel yang di Palembang udah info ke aku gak? cuman keluarganya katanya belum bisa datang kemari mungkin ada inilah yang gak memungkinkan datang kemari cuman aku bilang kalau keluarga si Amel semoga keluarga Amel menonton video ini datang aja kalian dulu untuk bawa dia gak usah kalian pikir bayar-bayar gratis kalau untuk rumah sakit sama aku nanti biar aku bantu kalau untuk rumah sakit gratis ya gratis ya teman-teman ya yayasan aku pun juga seperti itu jadi kalau yang mampu ya bayarlah karena kan kita gak disupport oleh pemerintah ya kan betul kan gak nah kalau yang mampu ya bayar tapi gak ditanggung pemerintah kak karena untuk yes and case-case-an kita gak disupport oleh pemerintah teman-teman tapi kalau untuk yang ini bisa lah biasanya ada itu nanti oke guys ini bergerak lagi lagu nih ayo kak thank you udah-udah dulu jadi artis man artis kampung Aceh enak aja loh artis kampung Aceh rusut oh rusut astagfirullahaladzim kak aku ngaceh nanti cairan lagi ha 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 astagfirullahaladzim canda kak biar gak dua kali ya oke teman-teman thank you ya kak oke kemana lagi nih ya ada kepadih padih padih guys guys untuk satu hari ini kita udah jajan somai kok berapa 10 kok tadi yuk riski tadi udah jajan somai sampe 10 ribu 10 ribu 10 ribu tadi kita ya nah coba kita tanya sama pak Demi guys biasanya si indah dia kalau minta duit dia disini minta makan pun disini padih padih habis habis semuanya mana-mana ada ada nampain dah masuk video ya penduk ini biasanya juga nih betul kita gangguin pak Demi juga kita tanya indah mana aden apa pak aden nih belum belum ada nampain nih biasanya udah ada disini disini terbiasanya ada orang beli minta aden minta aden dikasih gak dikasih 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 dirobek-robek kita lagi galon nah kan dia kalau dikasih makan dia kalau lagi kuat makanannya dibuang duit ini dikoyain gak? duit dikoyain gak? duit juga ya? iya kak aman kak oke terima kasih pak mau sampein lagi? udah kenyang rezeki guys gak mau deh oke temen-temen sampe disini dulu video kali ini ya kan coba ini aku masuk ke dalam kampung Aceh ini temen-temen semoga ketemu ya kan kalau ketemu langsung aja lah kita bawa lagi lah kalau apa nih kita iket aja oke guys aku periku semua berada di Simpang Dam atau kampung Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh partil out guys Terima kasih.